assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel the tutor kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mematikan automatic download di whatsapp mungkin teman-teman sekalian pernah mengalami kalau memori di handphone kita itu sering penuh berisi gambar-gambar atau video yang berasal dari WA walaupun kita tidak pernah melihatnya dan juga mungkin merasa kuotaj pendoros karena banyak video dan foto yang otomatis terdownload di WA mungkin teman-teman belum tahu kalau di settingan WA secara default atau aslinya bahwa semua media yang dikirim ke handphone melalui WA akan terdownload secara otomatis pada settingan aslinya seperti contoh di biasa ini disini ada terkirim babam saya tidak merasa mendownloadnya dia otomatis terdownload di galeri kita dan ini akan menyebabkan yang pertama memori kita cepat penuh yang kedua kota kita akan cepat boros nah kita tidak bisa memilih apa yang ingin kita lihat dan tidak sekali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana mematikan otomatis download di fitur WA sebelumnya jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan info update dari The Tutor langsung saja kita buka WA kita kita masuk di setting di titik tiga sebelah kanan atas pilih menu setting lalu pilih data dan storage kita klik kita klik kita klik lalu pilih di event using mobile data nah disini semua tercentang jadi ketika ada yang mengirim foto audio video dan dokumen akan terdownload kita hilangkan centangnya semua dan yang kedua di band connected IP kita juga pilih dan juga hilangkan centangnya semua yang terakhir di band domain media ini juga di hilangkan semua sekarang kita coba kalau kita dikirim video atau penuh apakah akan terdownload otomatis atau tidak nah sekarang kita lihat di settingan ada yang sudah masuk foto dan video nah jadi disini kita bisa memilah-milah mana yang ingin kita download dan mana yang tidak ingin kita download jadi bisa irit kuota dan irit memori handphone juga ini akan sangat bermanfaat ketika kita mempunyai sebuah grup kita tidak tahu settingannya berisi gambar-gambar dan video tiba-tiba memori HP kita penuh jadi kita bisa memilah-milah apa yang ingin kita lihat dan apa yang tidak ingin kita lihat sangat mudah sekali dan bisa diterapkan di handphone teman-teman sekian tutorial kali ini dari The Tutor semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update berikutnya terima kasih telah menyaksikan channel The Tutor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati